Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ibal mursalin Wa ala alihi wa sahbiyah jama'in Kembali lagi kita akan membacakan artikel dari muslim.org.id Yang berjudul Persahabatan yang sampai ke surga selamanya Artikel ini ditulis oleh Dr. Rayhanul Bahrain MSC SPPK Sungguh persahabatan dengan orang-orang yang soleh adalah nikmat yang sangat besar Maka dari itu sudah sepantasnya kita memahami hadis tentang sahabat berikut ini Umar bin Khattab berkata Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam Yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh Maka peganglah erat-erat Sangat banyak keuntungan memiliki sahabat yang soleh Di antaranya Satu Sahabat yang soleh akan selalu membenarkan dan menasihati kita apabila salah Inilah sahabat yang sesungguhnya Bukan hanya sahabat yang Sahabat saat bersenang-senang saja Atau sahabat yang memuji karena basa-basi saja Sebuah ungkapan arab berbunyi Sahabat sejatimu adalah Yang senantiasa jujur Kalau salah diingatkan Bukan yang senantiasa membenarkanmu Kedua Sahabat yang soleh juga akan selalu mendoakan sahabatnya Karena apabila Ia mendoakan sahabatnya Sedangkan sahabatnya tidak mengetahui Maka malaikat juga Mengaminkan doa tersebut Sambil mendoakan bagi yang berdoa tadi Artinya Orang yang mendoakan juga Akan mendapatkan apa yang ia doakan kepada saudaranya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya Di saat saudaranya tidak mengetahuinya Adalah doa yang mustajab atau yang terkabulkan Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini Ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya Tadkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan Malaikat tersebut akan berkata Amin Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi Hadis riwayat muslim Kemudian yang ketiga Sifat seseorang dan kesolehan itu menular Dengan berkumpul bersama orang soleh Maka kita juga akan menjadi soleh dengan izin Allah Perhatikan hadis berikut Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk Seperti seorang penjual minyak wangi Dan seorang peniup alat untuk menyalakan api Atau pandai besi Ada pun penjual minyak wangi Mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu Atau engkau membeli darinya Atau engkau mendapatkan bau harum darinya Sedangkan pandai besi Mungkin dia akan membakar pakaianmu Atau engkau mendapatkan bau yang busuk Hadis riwayat bukhari dan muslim Dari semua keutamaan memiliki sahabat yang soleh Ada keutamaan yang juga merupakan Kenikmatan yang besar Yaitu persahabatan orang yang soleh Akan berlanjut sampai surga Dan akan kekal selamanya Tentu ini kenikmatan yang sangat besar Karena antara sahabat dekat Pasti tidak ingin berpisah dengan sahabat lainnya Persahabatan sementara di dunia Kemudian dipisahkan dengan kematian Dan begitu saja tentu bukan akhir yang indah Salah satu dalil bahwa Akan ada persahabatan di hari kiamat Akan berlanjut Bahwa orang yang saling mencintai Termasuk para sahabat Akan berkumpul bersama di hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Setiap orang akan dikumpulkan bersama Orang yang ia cintai Hadis riwayat bukhari dan muslim Untuk memfasilitasi hal ini Allah SWT memberikan keutamaan kepada seseorang Untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya yang lain Agar mereka bisa bersama-sama masuk surga Dan berkumpul kembali Hasan Al-Basri berkata Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat Dalam kitab Rasulullah SAW bersabda tentang syafaat antara sahabat Setelah orang-orang mu'min itu dibebaskan dari neraka Demi Allah Zat yang jiwaku berada di tangannya Sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah Untuk memperjuangkan hak Untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka Pada hari kiamat Mereka memohon Wahai Tuhan kami Mereka itu yang tinggal di neraka Pernah berpuasa bersama kami Solat dan juga haji Kemudian dijawab Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal Hingga wajah mereka diharamkan Untuk dibakar oleh api neraka Para mu'minin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya Yang telah dibakar di neraka Ada yang dibakar sampai betisnya Dan ada yang sampai lututnya Kemudian orang mu'min itu lapor Kepada Allah ya Tuhan kami Orang yang engkau perintahkan untuk Dientaskan dari neraka Sudah tidak tersisa Allah berfirman kembali lagi Keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar Maka dikeluarkanlah orang mu'min Maka dikeluarkanlah orang mu'min Banyak sekali yang disiksa di neraka Kemudian mereka melapor Wahai Tuhan kami Kami tidak meninggalkan seorang pun Orang yang engkau perintahkan untuk dientas Hadis ruwayat muslim Demikian Semoga bermanfaat Walhamdulillahirrabbilalamin Selamat menikmati Selamat menikmati